Kebakaran hebat terjadi di fasilitas milik PT Nankai Indonesia yang berada di Jalan Maizen Sungkono, Kebomas, Kabupaten Gresik, Kamis, 12 Oktober 2023, pagi. Kobaran api melalap bangunan bagian belakang perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu tersebut. Pantuan di lapangan terlihat tumpukan kayu dengan kobaran api yang membumbung tinggi. Sejumlah petugas keamanan berada di depan pagar. Awak media dilarang masuk untuk mengambil gambar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran ini membuat dua orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Dua orang luka bakar, ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik, Adhasinaga. Dua karyawan yang jadi korban kebakaran PT Nankai Indonesia di Kebomas, Gresik, masih dirawat di RS Semen Gresik. Keduanya mengalami luka bakar. Masing-masing adalah Ismanto dengan luka bakar 30 persen, dan M. Solahuddin yang mengalami luka bakar 22 persen. Humas RS Semen Gresik, Dr. Tholib Bahasuan mengatakan, pasien datang ke IGD sekitar pukul 5.30 WIB. Saat awal datang, kondisi mereka masih sadar. Mengalami luka bakar di area wajah, leher, sedikit perut, tangan, dan sebagian di kaki. Paling besar memang di area leher-area kepala. Ada trauma inhalasi. Kami konsulkan dokter spesialis bedah plastik untuk dilakukan pembersihan area luka bakar. Selanjutnya nanti dirawat ke ICU, Beber Dr. Tholib, Rabu, 12 Oktober 2023. Mudah-mudahan korban yang dibawa ke Semen Gresik bisa segera teratasi. Kemungkinan akan kami konsulkan ke spesialis toraks kardiofaskuler sedikit jaringan rusak. Kita tunggu dari dokter bedah plastik. Saat ini korban di kamar operasi rencana akan dibersihkan dan dirawat ke ruang ICU. Sambungnya. Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Aldino Prima Wirgan mengatakan korban yang mengalami luka bakar sebanyak dua orang pekerja PT Nankai Indonesia. Saat kejadian, kedua orang sedang melakukan aktivitas pekerjaan sekitar pukul 5 WIB. Keduanya operator boiler, ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.